Lu sebelum menikah ya sama kayak temen-temen ya nyari lah Cuman medianya temen-temen kan sudah difasilitasi ganteng face camera gitu Depan kamera juga udah bagus Depan kamera udah bagus, oke Nah saya kan gak bisa, jadi saya harus cari media lain Yang penting tujuannya sama menikah Woy, luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya ketemu saya lagi dengan Dodi Sulkifli Kali ini saya membawa sebuah playlist yang baru yang namanya Tanya Teman Apa itu Tanya Teman? Tanya Teman adalah sebuah playlist yang cukup menarik menurut saya Ada mungkin teman-teman saya ini punya pengalaman insight yang sangat berharga gitu Mungkin Anda gak kenal dengan dia Mungkin Anda belum tahu dia gitu ya Tetapi menurut saya ada satu dua hal yang sangat menarik Bagi saya menarik untuk dibagikan ke teman-teman semuanya Maka saya bagikan gitu kan Nantinya baliku ani walau ayat Sampaikan dariku walau satu ayat Mungkin teman saya itu punya satu insight yang menarik Punya satu insight yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya Maka saya mencoba untuk membuat playlist ini yaitu Tanya Teman Untuk episode pertanyaan pertama Tanya Teman ini Saya akan mewawancara salah satu staff kantor saya Yang di divisi percetakan ya di derajat celcius Ini dia adalah seorang desainer Ada satu hal yang cukup menarik Bagi saya sangat menarik sekali Kenapa? Karena begini Saya panggil aja dulu orangnya ya Mas Mas Ajib mana Mas Ajib? Mas Ajib mana? Ini Mas Ajib Nah ini Mas Ajib nih ya Ini namanya Nama lengkapnya siapa mas? Muhammad Ajib Wibowo Muhammad Ajib Wibowo Mungkin kalau teman-teman melihat wajah beliau ini Mungkin Rasa Iba muncul gitu ya Kayak mau ada acara Apa namanya Kita bisa gitu ya Kayak mau ada santunan gitu Atau apa ya Ya Mungkin rasa Iba muncul Kalau melihat wajahnya Tapi Emang Faktanya memang begitu Bukan saya aja yang Bukan teman-teman aja Kalau melihat beliau itu Rasa Iba muncul Memang Memang saya pun juga demikian Jadi Mas Ajib ya Terima kasih Nah Coba ini ya Anda coba lihat wajahnya Mungkin kelihatan pas-pasan gitu Pas-pasan itu maksudnya gimana ya? Pas Tidak jelek Tidak ganteng Oh Tidak jelek Tidak ganteng gitu ya Oke Coba Coba Ini saya panggil teman-teman yang lain ya Mas Mas Faris Mana Mas Faris? Mas Faris mana? Faris mana Faris? Sini 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 Nah ini sampel nih ya Nah ini sampel Namanya ini Mas Faris Kenapa saya Panggil Mas Faris juga Supaya teman-teman bisa membandingkan wajahnya Mana? Mas Ajib mana Mas Ajib? Nah ini Kalau dari sisi casing Mungkin masih bagus Mas Faris gitu ya Masya Allah Nah tapi ada satu hal yang sangat menarik Sekali ini disini Gini Kembar Kembar Ah salah satu Yang cukup menarik Yang pengen saya bagikan pada pagi hari ini Ke teman-teman semuanya begini Mungkin Dari sisi casing itu tampilan keren ini gitu Nah Mungkin dari sisi gaya Banyak dia juga Kebanyakan gaya Tapi ada satu hal yang sangat menarik sekali Yaitu Mas Ajib ini sudah menikah Mas Faris ini belum Artinya dia belum laku Gitu ya Jadi memang kadang-kadang itu Wajah itu bisa menipu ya Kayaknya dia banyak gaya Banyak kelebihan Tapi Banyak modal Banyak modal Tapi gak laku-laku gitu Gak laku-laku Tapi coba lihat ini Mas Ajib nih Kelihatnya pas-pasan gitu Masya Allah Tapi Kamu kenal nama calon istrim Waktu itu berapa lama Mas? Heslingnya jangan lupa ya Ya seminggu Oh seminggu langsung nikah Seminggu langsung lamaran Oh seminggu langsung lamaran Dari lamaran sampai nikah berapa lama Mas? Tiga minggu Tiga minggu Wah Dua bulan loh Masya Allah Kurang dari dua bulan Lantaruf langsung nikah Masya Allah luar biasa sekali loh Kalau kita melihat dari sini Sebetulnya rezekinya dia lebih besar Dari pada teman-teman yang lain Yang belum nikah Walaupun wajahnya oke Sehingga dari sini Ada satu hal yang menurut saya Sangat menarik sekali dibagikan Yaitu Kenapa Mas Ajib ini kok bisa punya Kayaknya orang sederhana gitu Orang yang simple Cara berpikirnya sederhana Karena gak neko-neko maka langsung cepet nikah gitu ya Mas ya Gak banyak mikir Iya Kok bisa gitu rahasianya apa Mas Ajib nih? Boleh dibagikan ke teman-teman semuanya yang Yang kayaknya punya Instagramnya keren Foto-fotonya keren tapi gak nikah-nikah gitu Kamu punya Instagram gak? Punya tapi cuma gak aktif Nah dia punya gak aktif Gak banyak sharing Gak banyak caption Tapi langsung ya ades nikah gitu ya Oke kira-kira boleh dibagikan Mas Tipsnya Mas Ya karena Saya menikah hanya untuk menyempurnakan agama Dan bisa ada teman buat ibadah Wah luar biasa Nikah untuk menyempurnakan separuh agama Dan nikah untuk Bisa menemani ibadah bersama Wah keren banget tuh Cara berpikirnya Keren Waktunya fokus untuk visinya Untuk dreamnya Menyempurnakan separuh ibadah Waktunya fokus tuh ke situ Gak banyak ngisi caption Instagram Gak kebanyakan Macam-macam di Instagram gitu ya Mas? Betul Kamu kalau pulang kerja ngapain? Ini dah siap semua nih Ayo sambil jalan yuk Sambil jalan Sambil jalan Sambil jalan Kalau pulang kerja ya Sekarang? Apa dulu? Dulu 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 Sebelum nikah Sebelum nikah Dulu sebelum nikah Ya sama kayak teman-teman Ya nyari lah Nyari Cuman medianya teman-teman kan Sudah difasilitasi ganteng Face camera gitu Oh face camera Depan kamera juga udah bagus Depan kamera udah bagus Oke Nah saya kan Gak Isa Jadi Saya harus cari media lain Yang penting tujuannya Tujuannya sama menikah Wah luar biasa Tujuannya sama menikah Tapi medianya berbeda Iya Kalau teman-teman Sudah dikasih modal sama Allah Wajahnya keren Iya Terus apalagi Mas? Ya face camera Face camera Oke Kalau kamu Tujuannya sama Tapi medianya berbeda Iya Oke medianya apa itu Mas? Medianya nyari Ke pondok-pondok Oh medianya nyari Pondok-pondok Iya Wah Nyari yang santri Yang pengen ibadah juga Tuju ke pondok-pondok Petang Tuju Dia turun toh Dia turun toh Kau nelik semua Yaudah kita nelik Oh sebenernya Ayo kita nelik Coba ngga semuanya Ayo kamu sama saya Kamu sama saya Ya ini kita sambil jalan Sambil Mau kemana Kita mau ke Universal Studio ya Ini hari ketiga Di Singapura Oke kita lanjutkan Yang tadi ya Wah ini Ini cukup menarik Sekali nih Mas Ajib ngomong nih Kalau yang lain itu Istilah-istilahnya Dia pakai medianya Kalau dari sisi branding Namanya brand communication Gitu ya Langsung Share di Instagram Share di Facebook gitu ya Pakai iklan Kalau Mas Ajib ini Kalau Mas Ajib ini Keren itu Saya dia ngomong nih Saya medianya berbeda Saya langsung ke pondok Pesantren Cari akwat Yang langsung siap menikah Yang visinya sama Wah itu Derek Selling itu Mohd Wah itu langsung Langsung To the point ya Wah Tanpa pencitraan Tanpa iklan Tapi langsung Direct Selling Langsung ke saluran Distribusinya Wah ini aliran yang baru Keren banget nih Yang lain cuma Ngomong-ngomong doang Di Instagram Yang lain ngomong Facebook Dia langsung To the point Langsung ke pondok Pesantren Mantap ini Keluar biasa Oke Sukup keren Mas Lanjut Mas Yang lain apa Mas Apa-apa Ini ide-idemu yang keren lagi Untuk bisa dapat Percepatan nikah tuh Kalau saya kan Tentang soal nikah Itu kan terkait Ibadah sama Allah Ya udah Kita langsung Minta aja Pertolongan sama Allah Cari deket-deket Apa yang Allah sukai Oh Oke Oke Mana tiket Mas Sebentar ya Kita mau naim arti Menuju ke Universal Studio Oke berarti Tips yang kedua Adalah Tadi Langsung Karena tujuannya ibadah Langsung aja Minta sama Allah Luar biasa sekali Menarik sekali ya Ada lagi Mas Acik Selain yang kedua Itu tadi Ya Udah sih Karena Dulu juga Saya kayak temen-temen Melihat ini Ketihannya gimana Nanya-nanya Oh gitu Posting 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 dimana Postnya ya Medianya Prongo gitu Den Apa yang komunikasi dia Ya Maka enggak Enggak bisa Mencari jalan lain Yang lain belum dateng loh Iya tau Masih nunggu yang lain Jadi enggak masuk ke MRT-nya dulu ya Tunggu apa itu Yang di atas Tunggu Mas Aka Oke Kamu kan kamar Jadi Tadi kalau Boleh saya simpulkan Berarti ada dua hal ya Yang pertama Yang Mas Acik lakukan adalah Langsung To the point Ke distribution channel Kalau bahasa brandnya itu Langsung ke Kondok-kondok pesantren Mencari orang Akwat Yang memiliki Bisa yang sama Gitu ya Mas Yang kedua adalah Yang menurut saya Cukup penting adalah Langsung minta sama Allah Yang ketiga Tetap sih Melakukan posting di Facebook Tapi itu enggak seberapa Yang paling penting adalah Yang pertama tadi Kalau menurut saya Gitu Mas Acik Ada pesan-pesan lain Untuk teman-teman yang lain Yang ingin menikah Mas Acik Yang penting Maksimalkan ikhtiar Ikhtiar yang Paling menurut Anda baik Jangan sampai Itu udah baik Terus diterjang Karena itu Menghambat Perjalanan kita Semua yang tertolak Itu dilihat jembatan Untuk menuju Sesuatu yang Kita tidak duga Kalimat keren tuh Quatsnya Semua yang tertolak Adalah jembatan Semua yang tertolak Pokoknya Anda ulang sendiri Saya juga lupa Tapi betul saya Quatsnya itu keren ya Oke Cukup dari saya Sampai ketemu lagi Ditanya teman Episode kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hari ini Mau melanjutkan dulu Dengan teman-teman di NEMA Untuk melakukan Mau ke Universal Studio Dalam langkah Liburan NEMA Oke Itu dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh